Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Laporannya masih manual ya Masih pakai tulisan tangan Kemudian formnya juga masih pakai kertas Saya bersyukur ini dibantu sama Mbak Naila Mbak Naila gabung dengan keluar gedong Dan dia membuat terobosan Menciptakan apa namanya Google Form untuk laporan PPSU Kita kasih plus dulu buat Mbak Naila ya Kepada rekan-rekan PPSU semuanya Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menghadiri sosialisasi Dalam rangka penerapan aktualisasi yang saya buat Yaitu dengan inovasi Membuat Google Form sebagai media pelaporan kegiatan harian PPSU Jadi yang selama ini metodenya masih menggunakan laporan ya Masih menggunakan kertas untuk laporannya Karena bisa menggunakan media digital yaitu berupa Google Form dan Google Drive Yaitu dengan cara nanti rekan-rekan semua bisa mengisi laporan tiap hari Penggiatan tiap hari menggunakan Google Form yang nantinya akan saya share linknya di grup Jadi nantinya akan lebih mempermudah ya Mempermudah PPSU, mempermudah saya sebagai pengawal data dan yang membuat laporan setiap hari Akan mempermudah jika menggunakan Google Form dan Google Drive sebagai media pelaporannya Setelah itu ada beberapa manfaat ya dalam menggunakan Google Form ini Yaitu pelaporan akan lebih real time Bisa diisi di mana saja Kapan saja asal ada internetnya Lalu yang kedua foto dokumentasi hasil pengerjaan harian bisa teraksif secara baik Dan otomatis ke dalam Google Drive sehingga bisa meminimalisir hilangnya atau terhasilnya foto yang ada di grup WhatsApp Lalu kemudian bisa memudahkan ketika ingin membuat rekapan harian Dan juga sebagai pertanggung jawaban dari masing-masing PPSU Alasan kenapa harus mengubah metode pelaporan ini Karena kalau menggunakan WhatsApp grup saja itu kurang efektif Karena foto-fotonya bisa rawan hilang, terhapus Jadi kami tidak bisa bikin laporannya dengan baik Kemudian itu bisa memenuhi WhatsApp grup Bisa menumpuk chatnya Dan juga masih banyak rekan-rekan yang dalam mengumpulkan laporannya masih telat ya, tidak cepat waktu Jadi diharapkan dengan menggunakan media digital Google Form ini Akan lebih mempermudah pengerjaan untuk pelaporan kegiatan harian dari rekan-rekan DPR Tutorial cara pengisian Google Form atau Bitly pelaporan PPSU gedong Yang pertama dilakukan adalah membuka grup WhatsApp PPSU Dan mengklik link yang telah di-share di grup Dibukanya menggunakan Google Chrome Lalu akan muncul halaman seperti ini Bisa dilihat Setelah itu bisa diisi Dari pertanyaan yang paling pertama Nama lengkapnya diisi Jangan mengisi dengan nama panggilan atau nama depan saja Tapi harus nama lengkap Setelah itu Isi nomor WhatsApp send Harus dihafal ya Nomor WhatsApp send Agar bisa berurutan dalam laporan yang direkap nanti Kemudian tanggal pengerjaannya disesuaikan hari itu Misalnya pilih sekarang yang hari Kamis 14.30 di setel Setelah itu shift jam kerjanya dipilih Disesuaikan dengan shift masing-masing Misalnya saya pilih jam 7 pagi sama 4 sore Lokasi pengerjaan Misalnya karena saya di kantor Saya tulis di kantor Kelurahan gedong Lantai 2 Untuk bidang pengerjaan juga disesuaikan dengan Yang dikerjakan masing-masing Kalau misalnya saya Karena saya di kantor Jadi saya klik kantor Kalau misalnya untuk yang menersihkan saluran Bisa mengeklik saluran Dan yang lain-lain Lalu untuk kurang kegiatan ini Adalah menjelaskan atau mendeskripsikan Kegiatan apa yang dilakukan Misalnya kalau saya Yang di kantor Menulisnya misalnya membuat laporan PSN Atau membuat laporan PKBL Atau yang membersihkan jalanan Bisa menuliskan Membersihkan Jalanan Di jalan apa gitu Ditulis lokasinya juga Walaupun disini udah ada Lokasi pengerjaan Tapi gak apa-apa Ditulis lagi Membersihkan jalanan Dimana Lalu untuk Alkafoto kegiatan Alkafoto pekerjaan Disini Bisa maksimal 3 foto Tapi akan lebih baik lagi Jika Ada 4 foto Tapi 4 foto itu Sudah digabungkan menjadi satu Menggunakan aplikasi Grid atau Layout Saya akan mengajarkan Bagaimana cara Menggabungkan foto Yang pertama Kalau yang belum punya Aplikasinya Pergi ke Playstore Cari Layout Layout Bisa di Install dulu Saya udah di install Jadi tinggal pilih Apa yang mau saya Masukkan fotonya Tinggal pilih saja Sudah seperti itu Simpan Sudah selesai Sekarang tinggal di upload Yang tadi Tambahkan file Pilih dari perangkat Dari galeri Pilih foto yang udah digabungin Jadi satu Dan di upload Itu akan lebih memudahkan Kalau fotonya banyak Tapi biar Tidak